Love you yang main ORI Bangsat Bangsat Kau yang main baja kan? Yo what's up brother indo with me admin RDR Kali ini kita bermain game troublemaker Sorry Oke Ini harusnya aman sih Let's see Apa yang bagus ini? Eh Budi Baru pulang Bud Gila juga ya anak sekolah zaman sekarang Makin lama waktu belajarnya di sekolah Zaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah Kok kayaknya bebannya makin berat Tapi anak-anaknya makin kesini malah makin songong-songong ya Jangan bapak dulu mah Eh lupa saya butuh sekolah Belajar yang pintar ya Bud Jangan sampai kayak saya cuma jadi tukang bakso keliling Yaudah Bud pulang sana Kamu pasti capek seharian sekolah Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran Yang pintar ilmu-ilmu teori pasti selalu disanjung Sedangkan yang pintar ilmu olahraga atau seni selalu aja di nomor tiga kan Salam buat ibu rati sama ayah angkat kamu ya Maaf saya lupa namanya siapa Terbalik sana lewat jalan ini ada pengacara Terbalik sana lewat jalan ini ada pengacara Aduh parah nih Umu 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 onds Oke, tahan. Oke. Holy crap. Ah, ah. Gimana? Cuma nanti! Galaah, no. Pulang, pulang, pulang. Gw masuk kasarnak. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kepadamu. Teh Holder. Oh namanya Bobi Keren banget sih Bobi Dok sebuah banget anjir Anak mim dan sweet fasting pasti tau maksudnya apa Dari mana? Dari tadi Aduh Aduh Ya udah lanjut aja Oke Eh tadi nama lo siapa? Budi kan ya? Iya Takut lupa gue Oh iya bud Lu kenapa pindah kesini? Hmm Kalo gue sih agak terpaksa disini Gara-gara kagak dapet di sekolah lain Nilaiwan gue pas-pasan Tapi walaupun pas-pasan Yang penting gue jujur Yang penting gue jujur angkatan gue dulu pada gede nilainya gara-gara pake kajet Yang jual sih katanya abang-abangan yang udah lulus Jadi mereka kerjasama gitu sama orang dalam pemerintah Oh Jangan ditiru ya Apapun yang terjadi Oke Please Apapun yang terjadi jangan pake kajet Kok pake? Oke Big no no Oke Gue tau Gue tau lu pinter Gue tau banget Lu hebat Gitu loh Tapi Jangan pake kajet Kemarin aku pernah dapet Beberapa orang temen Yang nyontek pake kajet Aduh Gak tau dah Dimana Ini ada Saya Nggak nyebutin siapa namanya ya Males Kalo gue sebutin Gitu loh Nah keren banget Nah Kelas kita Disitu BTW Kalo ada yang jatuh Dari lantai dua ini Menurut lu bakal mati gak orangnya? Hehehe Hmm Aduh nanya lagi Aduh nanya lagi dia Sial Damn Bisa-bisanya nanya Hal Yang absurd seperti itu Hayah Bisa-bisanya kayak gitu Yang aku inget ya Pas trailer Para kacuk Yang sebelum jadi Apa namanya ya Sebelum jadi Troublemaker ini Udah dikasih spoiler Pas endingnya itu Gak tau dah Itu ending atau Opening I don't know Tapi yang jelas Itu kayaknya Endingnya deh Saya gak tau Gimana Caranya aku Mau ngomonginnya Tapi yang jelas Itu ya kayak gitu Gitu loh Artikan Kayak gitu Siapa deh What Cantik bener Yes Yay Yay Miss Keren Mak Yay Parah banget ya Ini mak keren banget Yay Ini apa namanya ya Mengingatkan ku Dengan bully Tau kan bully Yang game-game dari rockstar itu Wah keren banget gitu Eh salah Harusnya F Kebiasaan 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 Ngantuk emang sih Emang ada air mata Kalau emang Rada ngantuk Oke Eh Eh Bud Hmm Lu ntar Mau pesen apa di kantin Hmm Ah iya Gue lupa Lu kan murid baru disini ya Mana mungkin Tau ada apa aja di kantin Ae Saran gue Mie goreng aja Enak Murah Praktis Dan kenyang Pastinya Tapi ada menu lain juga sih Kayak batagor Rawon Pecelele Seblak Nasi goreng Banyak dah Lu mau yang mana Semain aja Oke Kagak enak kayak di SMK Gini Bud Sejauh mata memandang Batangan semua Beda sama SMA kali ya Ada sih Jurusan fashion Tapi jarang juga Sisminya Kalaupun ada yang cakep Pasti udah punya pacar Tapi kalo di SMA Balasinya pasti banyak Bahasa kentut Bayangin aja Tiap hari denger Gue tuh kayak literally mental breakdown Gada gada Bener Ayo bud Keburu kantri Oke Rasanya kok ambil marah gitu Tadi aku mau ambil Makanan dulu Tadi Sumpah Disini enak Dan enaknya ya itu Tapi BTW ini Kemana gantinya Tadi aku mau ambil Persediaan itu Wajib diambil Eh BTW mana Oh itu kayaknya kan Akhirnya Temu juga Ya Awas Bentar ya Sekali lagi kayaknya Apa namanya Segini Eh enggak 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 Gimana nih Segini Segini cukup Ini aku lagi Gatau udah drama Sama ini enak sendiri Oke Makasih Aduh Aduh Capa cipiknya Hah Huh Huh Eh Eh? Eh? Aini ya 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 Eh? Eh? Ini kayak ingetin aku sama Resident Evil yang keempat itu Dengan pakaian-pakaian seperti ini Ada? Budi ya? Kenalin, gue Richard Seller paling top, markotop, terkotop-kotop di SMK Ciptawiata Sebelum lo beli, gue jelasin dulu nih Bud Jadi ada 3 menu di shop lo Menu pertama ini item Jadi disini ada banyak pilihan barang yang nanti bakal ngaruh ke badan lo Lo tadi mau mie goreng kan? Ada cuy disini Nah, tiap barang punya kelebihannya masing-masing Dan makin banyak kelebihannya Ya makin mahal Lo bisa cek dan baca satu-satu ya Mager gue kalo ngejelasin per item Menang kedua tuh, stats Bud Jadi disini lo bisa upgrade badan lo Kagak, kagak Bukan nambahin implant ataupun bikin lo jadi cyborg Bukan upgrade yang kayak gitu Ini bukan Night City Kehidupan di SMK Ciptawiata itu keras Percaya sama gue, lo butuh upgrade badan lo Biar bisa bertahan disini Oke Nah, yang terakhir nih Bud Paling nyandu dah dijamin Jadi disini lo tuh bisa belajar sick move Kalo di game-game MOBA sih namanya Ulti Cuman, kan ini bukan game Tapi kehidupan nyata anjir Tapi ini game ya Hey Sick move ini wajib banget lo pelajarin buat pertahanan diri lo Makin banyak sick move yang lo pelajarin Makin ga berkutik lawan lo Oke Oke, udah gue jelasin semuanya kan Nah, sekarang What do you buyin? Oke, ada karakter lagi Hehehe My core Core mana? Horigor? Bukan Hehehe 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 Malak Ya sih, kadang harus dikasih pelajaran dulu ya Oh ya, satu lagi Kayaknya kita harus nge-ini dulu Oke, kayaknya udah cukup tuh gini Hehehe 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 Sekarang aja, Bob Gak aman, Bud Gak aman, Bud Kalo sekarang Mending di kelas aja Oke Intinya sih SMK ini agak beda dari SMK lainnya Perasaan gue kok SMK Cipta Weta ini Gak bakal jauh beda dari SMK 69 Jancu ya Tapi Semoga aja perasaan gue salah Bud Hmm Nasihat gue yang tadi Jangan dilupain ya Yang Mana Soal Sophia Jangan daketin doi kalo mau hidup lu tenang disini Oke BTW Richard itu agak aneh lho, Bud Kenapa? Dari kelas 10 ampe kelas 12 Gue gak pernah tau dia jurusan apa dan kelas apa Lo pernah nanya gak? Gak Pernah Tapi Dia bilang rahasia Hmm Widi ada yang ngajakin labar tuh Gua gak tau nih ini Kejadiannya bisa seperti apa I don't know Tapi yang gak sih ya gitu lah Gua masih penasaran ini dengan game ini nih Kan game ini kan udah bagus banget nih Apa namanya? Sekelas GTA Gitu loh Ini harusnya ya didukung sama pemerintah Walaupun mungkin ada Mungkin ada stricemennya Maksudnya apa bang? Ya ada Apa namanya? Pembatasan umur Seperti sensor umur gitu loh Seperti rating umur Kayak luar negeri gitu Marcel juga menetapkan seperti itu loh Harusnya ya Indonesia dengan negara yang seluas itu ya Ada lah namanya rating umur buat game ini bang At least yang mirip-miripin aja lah sama Sampai juga nih kelas Gua Mau lanjut bobo ya Gua juga kayaknya Gua ulangin Itu harusnya ada sensor umur ya Kenapa harus ada sensor umur? Biar gampang gitu loh Oke? Gitu loh Oke kita coba ini dulu Mana ya? Oh iya Kayak skorsel gitu Minimal ya kayak Tau kan KPI A, Abo, R, Erbo, D, sama SU Gitu Itu saran aku aja sih Hah? Hmmmm Kayak Rani Hahaha Buset itu makan atau Gokbang? Banyak banget Hah? Aduh Gua gak kayak gini-gini amat cu Pas apa namanya SMK Palingan ya Saya live Apa namanya Kalau gak live streaming ya Ya buat konten ya Sembunyi-sembunyi Gak kayak gini Tamat Hai Hmm? Aduh Baru kali ini ada apa namanya ya Komedi kayak gini Parah emang Parah 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 banget ini Maksud amat Hah? Hah? He-eh Iya bener Hahaha 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 Bocil-bocil So cocok lo aja Emang kayak gini Farah emang Aduh Hahaha 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 Yah, kebiasaan emang Hah? Haaa He-ah He-ah Ha? He-ah Oke Hahaha Oke ada cerita ini Apa genginya kita susah-susah sekolah bangsa? Uwe udah ganggu satu tahun woi Uwe berkali-kali penang olimpiada Murusin gue, kenapa jin? Dapet kerjaan ini. Duh, alumni-alumni sekolah SMK Cipta Wiata ngadain demo besar-besaran. Karena ya mereka nganggep kalau sekolah tuh udah gak ada gunanya. Gak semua orang yang lulus dari sekolah udah punya tujuan hidup. Bahkan SMK sekalipun yang katanya di umbar-umbar gak perlu pilih dulu buat dapet kerjaan yang layak. Tapi nyatanya hampir semua lulusan SMK ini nganggur bertahun-tahun. Para OSIS pada masa itu nyoba dan angin mereka dan minta waktu buat nyelesain masalah ini dan para alumni pun setuju. Anggota OSIS kemudian mencoba untuk mengadakan sumbangan. Tapi jarang banget ada siswa yang nyumbang. Setelah mendapatkan respon yang kayak gitu para OSIS mendatangi perwakilan alumni-alumni yang minta di demo untuk memberi tahu hal ini pada mereka. Mereka udah siap untuk dihajar para alumni. Tapi respon dari perwakilan alumni itu di luar dugaan banget. Mereka bilang gak apa-apa. Tapi para OSIS harus janji kalau generasi selanjutnya bakal lebih diperhatikan lagi sama sekolah. Ya seenggaknya sampai mereka dapat kerjaan lah. Para OSIS, guru-guru, peserta kepala sekolah lalu menggelar apa penting. Mereka ngebahas soal apa yang bisa mereka lakuin biar kejadian kayak gini gak bakal keulang lagi. Lalu mereka sepakat sama satu hal yaitu diadakannya turnamen bernama Race Your Champion. Dimana kelas yang menang bakalan dapat bantuan insentif oleh sekolah dari Dana Bos setelah lulus dari SMK Ciptawiata. Hal ini berlaku sampai mereka dapat kerjaan. Turnamen ini ada karena sekolah gak bisa membiayai seluruh kelas perangkatan gara-gara keterbatasan Dana Bos. Kemudian muncul ada tiga saran pertandingan yaitu Olimpiade Matematika, Olimpiade Cerdas Cermat Pengetahuan Umum, dan adu prestasi dari nilai rapot keseluruhan. Kepo OSIS yang lama, ngasih saran tambahan, yaitu pertarungan adu fisik. Seperti turnamen silat. Pada awalnya ide tambahan dari ketua OSIS yang lama ini gak disetujuin. Tapi ketua OSIS yang lama maksa buat masukin idenya dengan alasan turnamen kayak gini tuh unik dan jarang dilakukan oleh sekolah lain. Selain itu, turnamen adu fisik ini juga mengajarkan tentang kehormatan. Akhirnya, ide ketua OSIS yang lama pun dimasukkan ke dalam salah satu pilihan. Voting pun dimulai dengan cara para OSIS membagikan selebaran pemungutan suara ke masing-masing kelas. Beberapa hari abis dilakuin penghitungan voting, kepala sekolah pun mengumumkan bahwa mayoritas suara dari para siswa dimenangkan oleh salah nomor empat, yaitu adu kekuatan. Akhirnya, ide nilainya ini pun disetujui karena udah gak bisa diganggu-gugat sama hasil voting yang udah diumumin. Nama turnamen akhirnya mengalami perubahan dari race your champion menjadi race your gang. Ini dilakuin gara-gara ketua OSIS nganggep kalau kata champion tuh lebih tertuju ke satu orang aja. Padahal kan, inti dari turnamen ini punya tujuan buat maungin satu kelas. Turnamen lalu diselenggarain dengan antusias yang gede banget dari para siswa. Para jagoan-jagoan terbaik dari setiap kelas punya beban kepercayaan buat ngebawa kelasnya jadi juara dan dapet insentif itu. Jadi ya OSIS-OSIS di sekolah ini tuh agak beda sama sekolah lain. Karena OSIS-OSIS di sini diangkat dari alumni angkatan sebelumnya yang jadi juara turnamen tapi belum dapet kerjaan sama sekali. Mereka dibantu sama dana bos yang dialirin buat turnamen ini. Tapi sayangnya lama-kelamaan muncul budaya palak dari para OSIS. Dan gak ada juga yang berani nolak. Agak sulit sih untuk menerima fakta gitu loh. Tapi memang untuk beberapa sekolah ya. Tapi gak menyeluruh oke. Ini aku bilangnya yang gak menyeluruh oke ya. Got it? Got it ya? Oke. Langsung. Emang pahit realita itu. Tapi kita harusnya ingin cuy. Parah. Kontol. Jayakarta ini apa namanya ya istilah lain dari Jakarta sih. Saya ngomong apa adanya ya. Nama tempat juga sih. Hah? Yes. Ah. Ah. Oke. But. Lu pulang lu kemana? Lewat jalan. Ya serius. Nah apa emang? Kalau searah. Bareng aja yuk. Gue lewat jalan mampang. Gue juga lewat situ. Nah. Yaudah. Bareng aja. Hehehe. Bebas. Cuman. Barengnya gak lama-lama. Rumah gue literally jalan mampang soalnya. Anjing deket banget. Oke. Anjir. Gue gak apa-apa pakai basah kan itu tiap. Yaudah tau. Kok tanya saya? Hehehe. Hehehe. Lu kesini bawa motor? Hehehe. Tipe apaan? Custom. Keren juga. Kan hari ini lu langsung balik. Kapan-kapan main yuk rumah gue. Badan Rania sama Jainal. Boleh. Astaga. Baru inget potensil gue ketinggalan. Oke. Eh Bobby. Baru pulang Bob. Hehehe. Pajak boleh kali? Aus nih gue. Tadi udah bayar dua kali gue. Jadi sekarang udah abis aku gue. Aduh Bob. Gue lagi males banget dinambolin orang. Gaya amat. Oh sis juga bukan. Apa kata lu? Eh. Mabar. Budi ini emang anak baru disini. Jadi gak usah diambil hati. Ah. Banyak alasan kontol. Hehehe. Lu yang kontol. Bangsat. Yooo. What the fuck? Huh. 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 Oke, kita V, kita ini aja nih. Selamat ya. Nah, full teamnya banyak juga ya. Oke, mantep juga. Bangsa! Tai! Emang sih kalau terpaksa harus kayak gitu sih. Tapi lebih baik di... apa namanya? Lebih baik dihindarin ya, itu saran aku sih. Butanjir! Nggak apa? Kok lu bisa berantem, nganjing? Gimana caranya, cok? Mau yajarin gua napa? Jangan pelit-pelit. Ntar keburannya sempit. Nggak. Ih, pahit. But, asli dah. Lu belajarin dari mana, anjir? But! Oi, titis! Jawablah, Pak! Si anjing, baju batah. But! Parah! Parah maka darah ini, Allah! Kau! Kau! Kauan cok! Hai! Hai! waduh waifu abdul banget sumpah ya pak boi huah korosi 3 2 1 go go I'm too lazy, have to go to school you